Shalom dan puji Tuhan sedang atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun ingat berasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Suruhan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan bangga dengan jasa sendiri Mengapa? Firman Tuhan dalam ulangan 9 ayat 6 mengatakan Jadi ketahuilah bahwa bukan kena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam ulangan pasal 9 Ini merupakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa supaya tidak bangga dengan jasa sendiri Mengapa saudara? Sebuah ilustrasi Pernahkah Anda mendengar kata-kata ini? Buruk sekali tabiat orang ini Kenapa Tuhan masih memakai dia ya? Pertanyaan ini kadang terlontar ketika melihat orang yang tidak kita sukai diberkati Tuhan pula Di sisi lain pertanyaan demikian juga menunjukkan bahwa diri kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain Benarkah saudara? Saudara di hadapan Tuhan kita sebetulnya juga adalah orang-orang yang menjengkelkan, memaklukan Seringkali kita berjanji tidak akan melanggar perintah Tuhan Tapi kita jatuh dan jatuh pula pada dosa yang sama Kita mengatakan bahwa kita mengasihinya Namun di saat yang sama kita membenci dan berlaku kejam terhadap orang lain Seringkali kita tidak setia pada Tuhan dan sesama Kita lebih suka bertindak sesuai dengan jalan fikiran kita daripada menaati perintah atau kehendak Tuhan Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel Ada sederet kesalahan yang membuat Tuhan gusar Israel melawan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir Mereka menyembah kepada lembu emas buatan mereka sendiri Mereka juga tidak percaya janji Tuhan Sehingga tidak berani menduduki negeri yang Tuhan perintahkan untuk dimasuki Saudara luar biasanya Tuhan itu kasih Karena Tuhan itu kasih Dia mengampuni kita Bukan hanya itu saja Dia juga menebus kita Bahkan memegang tangan kita sebagai rakan sekerjanya Karena itu kita juga tidak perlu kesal pada orang lain yang Tuhan pedulikan Sebab bila kita dan mereka dipercayai dan dipedulikan hingga kini Hal itu bukan kena kebaikan kita Melainkan kena Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa bukan kena jasa atau budi kita Melainkan oleh kasih Tuhan lah Kita masih dipakai dan diberkati oleh Tuhan Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia sangat baik Dia memberikan kita kekuatan Kemampuan Untuk selalu bersyukur kepada kebaikan Tuhan Yang begitu mengasihi kita Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih atas kebaikanmu Kena memampukan kami Untuk bersyukur Atas kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Terima kasih atas kebaikan Terima kasih atas kebaikan